Intro Ramadan tak menghalangi Fena Melinda, anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Jawa Timur 6 untuk terus bekerja memajukan dunia pendidikan di tanah air. Kemarin ia kembali melanjutkan kunjungannya ke SD Negeri 1 Gebang Kecamatan Pakil Kabupaten Tulung Agung untuk mensosialisasikan program pro rakyat di bidang pendidikan sekaligus meresmikan musola sekolah bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini diharapkan politisi Partai Demokrat tersebut dapat menjadi berkah dan juga meningkatkan ilmu keagamaan dari para siswa sekaligus dapat menjadi tempat beribadah bagi guru dan orang tua murid. Selain musola, sebelumnya 87 siswa telah menerima bantuan program Indonesia Pintar untuk anggaran 2017. PN1 Gebang ini kemarin menerima PIP sebanyak 80 siswa dan tahun yang sama di anggaran 2017 menerima juga rehab musola. Tapi memang ada beberapa kekurangan gantinya ya. Dan Alhamdulillah saya juga di bulan suci ini ingin berkontribusi untuk pemasangan lantainya. Karena saya yakin kalau dengan adanya musola, nanti anak-anak bisa sholat, orang tua murid, kemudian para bapak-ibu guru, masyarakat. Niscaya berkah lah di asli yang satu lupa. Artinya banyak juga program rakyat lain yang mungkin dari kepala sekolah sendiri, Pak Anto, dia menginggau sekolah yang diperusahaan, terus mengawasi, men-support. Dan ya seperti dia, salam rendah dengan adanya juknis berupa Sidi, saya menunggu respon dari kepala sekolah untuk terus memajukan peringkatan. Bantuan rehab musola ini disambut positif oleh kepala sekolah. Anto, kepala sekolah dari SD Negeri Gebang 1 tersebut mengatakan, hal ini dapat menunjang pendidikan keagamaan anak, serta meningkatkan ekstra kulikuler musik hadrah yang saat ini baru dimulai di sekolah tersebut. Dengan bantuan musola ini, bagi kami, bagi saya, beserta teman-teman dan umumnya kepada semua saja, ini sangat bermanfaat. Dikarenakan apa? Dengan adanya bantuan ini, kami bisa meningkatkan, utamanya pendidikan yang kaitan dengan pembantuan. Dan yang kedua, setelah adanya kampus selah ini, utamanya kepada Pak Anto, takut bahwa Alhamdulillah ini sudah mulai untuk mengadakan pelatihan hadrah. Namun, dikatakan keperluan kasar dana, walaupun, kita akan mengadakan pelatih hadrah, untuk alatnya sementara ini masih pinjah. Mudah-mudahan, dengan menunjukkan Ibu Pena Melindah, ini membawa bermanfaat bagi esen saya, dan nanti Ibu Pena Melindah, untuk menindah rajuti, untuk kelekatan pengadaan daripada alat-alatnya di sini. Sementara itu, Vena terus berharap untuk sekolah-sekolah lain lebih proaktif untuk mengajukan program pro-rakyat untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Sebab, untuk itu, diputuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan pihak sekolah. Dari Kediri, Yanwar Didi, KSTV